hai hai komik wami nasaan balik lagi bersama gua arif arfa di video kali ini kita akan melanjutkan reaksion reaksion entah itu youtuber telegram gamer itu kita mungkin menenangkan hati kita dengan reaksion ustadz ustadz gitu ya jadi kalau untuk sekarang episode yang sekarang video yang sekarang gua akan reaksion youtuber idola gua guys kemarin udah Brandon Ken ya walaupun emang suaranya sembih ya nanti kita rekod ulang ya untuk reaksion Brandon Ken ya untuk sekarang gua mau reaksion Ferry Irwandi tanpa berlama-lama guys langsung aja ke video yang pertama gua suka nih kata-kata Ferry Irwandi itu selalu relapse dengan kehidupan kita guys ya Oke guys video yang pertama let's go apa nih Cok jadi masuk akal jadi masuk akal apa maksudnya Oh gua gua paham sih gua paham sih Hai pantasnya sekolah ya ini suaranya terlalu besar kayaknya kita cilin dulu guys tadi eri kolim ya guys ya Sama si obipa yang masalah pantas 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 jadi masuk akal ya 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 Oke Oke video selanjutnya karena bagi gua sendiri ya menurut gua hidup itu cuma sekumpulan masalah Oke diselingi kebahagiaan maka nikmatilah senikmat-nikmatnya yang bisa gitu sih karena bagi gua sendiri ya menurut gua hidup itu cuma sekumpulan masalah yang diselingi kebahagiaan oke jadi kalau lu sedang merasakan kebahagiaan lu sedang merasakan selingan tersebut maka nikmatilah senikmat-nikmatnya yang bisa oke adem kan guys ya 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 kata-kata Ferry Irwandi itu selalu relate nih ini ada komenannya nih kunci bahagia tidak break petersi tinggi bicara secukupnya jangan sepalikan orang lain bersyukur luar biasa next makin kesini gua makin mikir seiring ilmu pengetahuan bertambah seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan bukan ego kita memang enak menggurui orang memang enak mematahi orang memang enak melakukan pembuktian atas kesalahan orang lain atau ketidakpahaman orang lain atas sesuatu tapi mau sampai kapan dan tidak ada yang menjamin kalau kita tidak akan berada di posisi yang sama apa biasa semakin tinggi umur seseorang semakin tinggi kebijaksananya guys keren 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 ya kok kayak belum mandi ya oke video selanjutnya waktu gue kecil gue nonton sebuah episode dari anime One Piece yang sampai sekarang sangat melukis ada adegan yang sangat memori dan membangun fondasi pikiran gue adegan yang mau ingat itu adalah dimana waktu itu dokter Hiluluk gurunya Cupel itu mengucapkan lain yang benar-benar bergendaris menurut gue dia bilang apakah manusia akan mati ketika dia tertusuk pedang tertembak peluru atau diracun tidak tidak cukup manusia tidak akan mati dengan hal-hal itu manusia akan mati bila dia dilupakan mimpi gue itu simple manusia akan mati bila dia dilupakan men gue ingin hidup aduh tubuh yang gue punya ini tubuh organik ini gak akan bisa mewujudkan mimpi tersebut jadi ya manusia bisa mati hidupnya gue berusaha mempertahankan hidup ini selama-lamanya melalui mata yang melihat kupinya mendengar dan otak yang berpikir gila keren ya luar biasa boys mantap 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 oke next apa nih lu gak akan pernah bisa ngomong dengan baik kalau lu gak bisa menulis dengan baik lu gak akan pernah bisa menulis dengan baik kalau lu gak pernah membaca buku kita ulang guys nah ini kekurangan gue guys ya gue belum bisa bicara dengan baik berarti gue belum bisa menulis dengan baik karena emang gue belum baca buku guys tau kenapa ya kalau gue mau baca buku tuh rasanya manggles gitu ya kalau baca gitu gue beberapa tahun yang lalu gue mungkin baca buku dari Deddy Code Boozer ya tentang Youtube terus gue pernah baca buku dari Ibnu Abtoillah Al-Hikam tapi seren itu belum ada lagi yang gue baca itu buku di rak buku gue banyak banget guys punya adik gue tapi gak pernah gue baca next kita beli buku lah ya aduh hidup itu bukan kompetisi tapi ada satu hal yang harus lu menangkan yaitu dengan diri lu sendiri orang mau semaju apa ya bebas tapi lu fokus dengan apa yang lu kerjain memang kita mungkin kita semua gak bisa sekaya A atau sekaya B tapi seenggaknya sebagai manusia kita tidak menjadi beban untuk orang lain hidup itu bukan wah hidup guys ya padahal gue masih suka bandingin orang lain ya kok gue lebih capek gitu ya kerjanya tapi mereka kok duitnya lebih banyak gitu ya ini sih kompetisi tapi ada satu hal yang harus lu menangkan yaitu dengan diri lu sendiri orang mau semaju apa ya bebas tapi lu fokus dengan apa yang lu kerjain memang kita mungkin kita semua gak bisa sekaya A atau sekaya B tapi seenggaknya sebagai manusia kita tidak menjadi beban untuk orang lain setidaknya kita menjadi manusia tidak menjadi beban orang lain guys catat guys catat ya oke betul 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 ya tapi tetap saja ini tempat terhormat kamu tidak boleh merokok disini katakan nah inilah jawaban Agus Salim yang benar-benar ikonik Agus Salim menjawab ya saya memang orang tidak terhormat dan kami tidak pandai membuat tempat terhormat buat tuan-tuan sekalian tapi kami sangat pandai beramah tamah dan mempersilahkan tuan-tuan menjarah negeri kami selama ratusan tahun maka dari itu sekarang akui saja kedaulatan kami sehingga tuan tidak perlu bertemu dengan orang tidak terhormat seperti saya apakah hal-hal tidak cukup untuk mengajarkan tuan sekalian rasa malu nice gila-gila-gila-gila belum lihat diri yang ini kok keren anjir ya tapi tetap saja ini keren-keren co anjir seakan-akan hidup itu ya soal bagaimana kita diakui orang dan bagaimana kita dilihat orang dan menurut gua stoikisme itu adalah obat paling mati untuk menghadapi kegilaan era ini dan itulah yang selama ini gua rasain gua sekarang gak pernah terganggu dengan apapun pencapaian orang lain dan gua gak pernah ngerasa gua harus melakukan pembuktian apapun ke orang lain dan gua bener-bener gak masalah dianggap sebagai orang gagal misalnya dianggap sampah oleh orang lain karena itu berada di luar kontrol gua lu benci sama gua? ya sudah lu suka sama gua? ya Alhamdulillah itu juga yang diajarkan sama Syahidina Ali kan karena stoikisme membantu gua menciptakan kebahagiaan dan ketentangan gua sendiri sekarang itu gua sadar kalau rasa bahagia itu bukan terletak pada seberapa tinggi sebuah pencapaian tapi seberapa rasional sebuah harapan misalnya gua berharap seribu tapi yang gua dapetin 700 gua akan kecewa tapi ketika yang gua harapin 300 dan yang gua dapetin cuma 500 gua bakal happy seakan-akan hidup itu adeg coy ya luar biasa gila-gila-gila enggak mantap gua coba memahami si kepala juga kayak gitu ya selama ini gua merasa boleh eh gua gua terlalu 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 nuntut-nuntut dimengerti itu tapi gua nggak nyoba ngelakuin hal yang sama ke dia gua coba memahami huam 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 oke gua mau ngasih tau ke temen-temen semua yang usianya masih 20 tahunan apalagi masih awal-awal 20 tahunan atau bahkan belasan tahun ya percayalah teman-teman kalau kalian punya gagasan kalian punya cita-cita kalian punya sesuatu yang ingin kalian kejar maka lakukanlah sekarang waktu badan kalian lagi prima-primanya nih waktu sel-sel tubuh kalian lagi oke-oke-nya ini supaya apa? supaya nanti ketika badan lu sudah waktunya bermalas-malasan ketika performa tubuh lu nggak lagi seperti dulu lu bisa menikmati semua kemalas-malasan tadi tanpa penyesalan oke ya gua mau ah iya iya oke oke siap panutan percayalah teman-teman kalau kalian punya gagasan kalian punya cita-cita ini udah yang tadi ya boleh percayalah teman-teman babysat vamos !!!! ya li kali de Terima kasih. 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 Bye-bye.